Bab 1779 gunakan kekuatan untuk menekan. Derek Xiao dan ketiga anak buahnya menjarah keluar dari kota reruntuhan dan segera tiba ribuan mil jauhnya ke utara. Tiba-tiba, Derek Xiao berhenti. Derek Xiao, kenapa kamu berhenti? Seng Wu Fan mau tidak mau bertanya. Dia masih berada dalam lingkup kota reruntuhan, dan pihak lain mungkin akan menyusulnya kapan saja. Tidak bisa pergi Derek Xiao memandang Seng Wu Fan dengan acuh-ta'acuh. Penampilan ini membuat Seng Wu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pada saat ini, Derek Xiao masih sama seperti yang dia lihat sebelumnya. Ada kegilaan dan kehancuran yang mengerikan di matanya. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, dia pasti sudah lama pecah. Mengapa Derek Xiao memiliki emosi dan keadaan yang tidak manusiawi? Seng Wu Fan tidak mengerti. Tiba-tiba, wanita berambut ungu itu perlahan muncul, dan ruang di sekitarnya benar-benar terkekang. Jenderal Kuasi Dewa Wajah Seng Wu Fan sangat gelap. Wajah Seng Yun Zi pucat, dan hatinya penuh dengan kepahitan dan keputus asaan. Dia mengira dia telah melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak dapat melarikan diri. Pinjamkan aku kekuatanmu. Derek Xiao mendekati Seng Wu Fan. Meminjam kekuatan Seng Wu Fan tercengang. Tiba-tiba, tangan kiri Derek Xiao menusuk dada Seng Wu Fan, lalu menembus tubuhnya. Ayah seru Seng Yun Zi. Jika kamu tidak ingin putrimu mati di sini, lepaskan semua kekuatanmu. Derek Xiao berkata dengan dingin. Ketika Seng Wu Fan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya dan segera melepaskan seluruh kekuatannya. Saat semua kekuatan dilepaskan, daging dan darah di tubuhnya sepertinya telah diambil, dan seluruh tubuhnya menjadi seperti kulit dan tulang. Vitalitasnya juga menghilang dengan cepat. Ayah jangan teriak Seng Yun Zi sambil menangis. Jika ini terus berlanjut, Seng Wu Fan pasti akan mati. Cukup. Jika kita tidak bisa menyerapnya lagi, paman keduaku akan mati. Raungan keluar dari mulut Derek Xiao, matanya yang semula berisi kegilaan kembali jernih, dan Seng Wu Fan, yang hampir kehabisan tenaga, juga berhenti. Kamu terlalu bodoh dan baik hati. Derek Xiao berkata dengan dingin, matanya kembali ketatapan tanpa emosi. Seng Yun Zi tercengang. Dua Derek Xiao. Meskipun penampilan Derek Xiao tidak banyak berubah, Seng Yun Zi dapat melihat bahwa ada dua Derek Xiao sekarang. Orang yang keluar untuk menghentikannya sebelumnya adalah Derek Xiao yang dia kenal, dan Derek Xiao-Derek Xiao saat ini baru saja muncul. Pada saat ini, kekuatan dewa tingkat tinggi Seng Wu Fan disuntikkan ke lengan kanan Derek Xiao. Ledakan. Gerbang surah tiba-tiba terbuka, dan kekuatan agung melonjak. M. Bintang-bintang meledak. Kedua seniman bela diri itu benar-benar meledakkan semua kekuatan. Tinju pembunuh langit. Derek Xiao maju selangkah dan meninjunya. Pada saat ini, Seng Yun Zi melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Dia melihat ruang angkasa meledak lapis demi lapis, dan kekuatan mengerikan mengguncang seluruh dunia. Yang lebih menakutkan lagi adalah kekuatan pukulannya yang di luar imajinasi. Pavilion Ghost, yang berada di tingkat jenderal semu dewa, tidak punya waktu untuk melarikan diri dan langsung ditelan oleh pukulan mengerikan itu. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pembunuhan instan. Seorang jenderal kuasi dewa terbunuh seketika. Seng Yun Zi tercengang. Bukan hanya dia, Seng Wu Fan yang terluka parah dan tidak bisa bergerak pun langsung terkejut. Seperti yang diharapkan dari penjahat yang menentang surga, dia bisa membunuh jenderal kuasi dewa hanya dengan mengandalkan kekuatan eksternal. Jika dia mencapai tingkat dewa spiritual tingkat tinggi, dia bahkan mungkin bisa membunuh jenderal dewa baru di keadaan ini. Bai Z mengangguk puas. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi, tapi Bal Z tahu persis bagaimana semua ini terjadi. Karena melangkah ke kota Renan Tuhan, jiwa kembar Demik Xiao, jiwa monster yang menentang surga, untuk sementara terbangun. Mereka seharusnya bersaing satu sama lain untuk menguasai tubuh, tetapi untuk bertahan hidup, jiwa Derik Xiao dan jiwa monster jahat mencapai konsensus. Mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup terlebih dahulu, dan kemudian bertarung demi tubuh. Pada saat ini, ekspresi Demik Xiao yang sangat dingin berubah, dan bahkan matanya menjadi lebih lembut. Bai Z menyadari bahwa kesadaran asli Derik Xiao lah yang telah kembali. Sebelumnya, jiwa Derik Xiao dan jiwa monster yang menentang surga bergabung. Monster yang menentang surga mengendalikan tubuh, sementara Derik Xiao membuka alam rahasia Gu dan melepaskan kekuatan monster kuno. Keduanya bergabung untuk mengerahkan kekuatan yang tak tertandingi. Bahkan Bai Z tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihatnya. Bahkan orang suci surgawi saat itu tidak lebih dari itu ketika dia masih muda. Jika jiwa Derik Xiao dan jiwa monster yang menentang surga bergabung menjadi satu di masa depan. Bai Z mau tidak mau menghirup udara dingin. Derik Xiao akan menjadi sangat menakutkan pada saat itu. Anda harus tahu bahwa hanya mereka berdua yang bergabung untuk menimbulkan kekuatan penghancur yang begitu kuat dan keduanya ditumpangkan sepenuhnya, maka itu akan mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Melihat jiwa monster penentang surga bergegas kembali dan tertidur lagi. Ekspresi Bai Z menjadi rumit. Jika Derik Xiao dan monster penentang surga memutuskan siapa yang dominan, Bai Z secara alami akan lebih bias terhadap penentang surga. Monster, karena keunggulan monster penentang surga terlalu kuat. Apalagi kali ini ketika berhadapan dengan lawan yang menakutkan itu, monster yang menentang surga itu sangat terang. Untuk bertahan hidup, disebahkan menghabiskan kekuatan Seng Wu Fan, menyebabkan Seng Wu Fan hampir mati. Jika Derik Xiao tidak bangun tepat waktu dan menghentikannya, Seng Wu Fan mungkin sudah lama menjadi mayat. Untuk bertahan hidup, Bai Z akan melakukan apapun, bahkan terlepas dari hidup dan mati orang lain. Sebaliknya, Bai Z mengagumi penjahat itu. Adapun kata-kata Demik Xiao, dia terlalu berorientasi pada emosi, yang sepenuhnya berlawanan kepada pelaku kejahatan. Bagaimana kabar Paman kedua? Setelah Derik Xiao sadar, dia segera bergegas. Ah, Seng Yun Zi tertegun. Ketika dia melihat mata Derik Xiao, dia segera menyadari bahwa Derik Xiao yang familiar telah kembali. Tidak apa-apa, aku tidak akan mati untuk saat ini. Seng Wu Fan terbatuk dua kali dan mengeluarkan seteguk darah. Ayo cepat pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Derik Xiao terlihat tegang, karena ada praktisi bela diri yang mengejam ia di belakangnya, maka ia segera meraih Seng Wu Fan dan menggendongnya di punggungnya. Kemana kita akan pergi? Mengingat situasi kita, saya khawatir kita tidak akan bisa lari terlalu jauh. Kata Seng Yun Zi Seran, ada banyak dewa asli tingkat ting yang kuat di antara para praktisi bela diri yang mengejarnya. Dia, yang berada di puncak wujud manusia dewa, tidak bisa bersaing. Belum lagi Seng Wu Fan, kekuatannya telah terkuras oleh Derik Xiao, dan kekuatan Derik Xiao sendiri juga telah habis. Jika dia tidak ditopang oleh tubuhnya, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Tidak ada tempat untuk lari, ayo masuk ke reruntuhan para dewa kuno. Ekspresi Derik Xiao menjadi semakin serius, karena dia merasakan nafas yang lebih menakutkan di antara orang-orang yang mengejarnya. Pria setengah botak itulah yang telah mengambil tindakan sebelumnya. Dalaran kondisi Derik Xiao saat ini, dewa asli manapun dapat mengendalikannya, apalagi seorang dewa. Miasma di reruntuhan dewa kuno belum sepenuhnya hilang. Jika kita masuk sekarang, kita bisa mati kata Seng Yun Zi dengan tenang. Tidak apa-apa, kita bisa masuk Derik Xiao mengertakan gigi, menarik Seng Yun Zi dan bergegas menuju lingkaran racun reruntuhan dewa kuno. Keduanya langsung bergegas masuk. Segera, pria setengah botak itu bergegas bersama orang-orangnya. Melihat Derik Xiao dan rombongannya menerobos lingkaran racun reruntuhan dewa kuno, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Mendobrak racun reruntuhan dewa kuno saat ini benar-benar meminta kernatian. Racun reruntuhan dewa kuno mengandung gas yang sangat beracun. Bahkan seorang jenderal besar yang masuk ke dalamnya mungkin akan diracuni sampai mati. Pria setengah botak itu berkata dengan dingin. Tapi di tengah-tengah pembicaraan, dia tiba-tiba melihat monster aneh muncul di belakang Derik Xiao, dan kemudian monster aneh itu membuka mulutnya untuk menelan racun yang masuk. Segera setelah itu, Derik Xiao dan yang lainnya dengan aman melangkah ke dalam lingkaran racun. Dia benar-benar selamat. Pria setengah botak itu tampak terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada seniman bela diri di belakangnya, kalian tetap di sini dulu, dan saya akan melapor kepada Tuan Muda. Ya, semua praktisi bela diri merespons. Bab 1780 peningkatan melahap. Monster aneh di belakang Derik Xiao adalah hantu monster kuno. Inilah yang dikatakan Bai Z kepada Derik Xiao Yun. Hantu itu dapat sepenuhnya menelan racun reruntuhan dewa kuno, jadi Xiao Yun melepaskan hantu itu. Akibatnya, hantu itu menelan lebih banyak racun, menelan semua racun di dekat Derik Xiao hanya dalam sekejap. Biarkan terus menyerap, la dapat menggunakan racun di sini untuk memulihkan beberapa kultifasi Xiao Yun hendak menyingkirkan hantu itu ketika suara Bai Z terdengar lagi. Bisakah racun di sini memulihkan kultifasi hantu? Derik Xiao berkata dengan zilah. Tentu saja, hantu memiliki kemampuan bawaan untuk menelan racun dan memperbaiki diri. Namun, area racun di surga ke-7 terlalu tipis dan jarang ditemui. Ada banyak racun di reruntuhan dewa kuno. Sayang sekali bahwa kualitasnya sedikit lebih rendah, tetapi dapat memulihkan beberapa kultifasi hantu, kata Bai Z. Berapa banyak yang bisa pulih setelah menyerap racun ini? Xiao Yun tidak bisa tidak bertanya. La tidak dapat menyerap seluruh racun la hanya dapat menyerap sebagian saja. Sama seperti ketika Anda meminum pil ajaib untuk meningkatkan. Ketika racun yang sama menelan sejumlah tertentu, ia akan mencapai titik kritis dan tidak dapat lagi menyerap dan meningkatkan. Ada pun kemampuannya untuk pulih sejauh mana jangkauannya tergantung pada seberapa kuat racun yang diserapnya kata Bai Z. Roh hantu dapat menyerap racun dan pulih, jadi Zulong dan Huang Shen, bisakah mereka juga menyerap benda lain dan pulih? Derik Xiao terus bertanya pada Bai Z. Jika Anda hanya mengandalkan esensi dan darah monster, Anda tidak tahu berapa banyak esensi dan darah monster yang perlu Anda temukan untuk segera memulihkan kultifasi mereka, dan semakin tinggi kultifasi, semakin sulit menemukan esensi monster dan darah. Jika metode lain dapat ditemukan untuk pulih bersama, maka tidak perlu terbatas pada metode tunggal esensi dan darah monster. Derik Xiao juga dapat menemukan metode lain untuk memulihkan Zulong dan Huang Shen dengan cepat. Derik Xiao tidak bertanya pada Bai Z sebelumnya karena hubungan antara kedua pihak sangat biasa dan Bai Z mungkin tidak tahu. Sekarang kami telah bersama selama beberapa waktu dan menjadi akrab satu sama lain. Mengambil kesempatan ini, Derik Xiao hanya menanyakan keraguan di hatinya. Aragami dapat menyerap energi bumi, tetapi naga lilin membutuhkan energi api yang ekstrim untuk pulih. Racun yang diserap oleh pantom mengandung energi induk air. Sederhananya, ia membutuhkan energi induk air untuk memulihkan dirinya sendiri, kata Bai Z kepada Derik Xiao. Di mana saya dapat menemukan ki bumi dan ki api ekstrim? Derik Xiao bertanya, energi bumi berada jutaan kaki di bawah tanah. Sangat sulit untuk memasuki jutaan kaki di bawah tanah, adalah, aku tidak tahu. Jawab Bai Z jalan. Jutaan kaki di bawah tanah. Wajah Derik Xiao tampak serius. Dunia bawah tanah berbeda dari dunia luar. Belum lagi dunia luar yang berjarak 1 juta kaki, bagi Derik Xiao, 1 juta mil jauhnya hanya beberapa hari. Tetapi mencapai 1 juta kaki di bawah tanah sama sulitnya dengan mendaki ke langit, karena semakin jauh Anda turun, semakin keras tanahnya dengan kultivasi Derik Xiao saat ini, akan sulit untuk mencapai 100 ribu kaki di bawah tanah, biarlah sendirian 1 juta kaki. Saya hanya bisa menunggu dan memikirkan solusinya nanti. Xiao Yun menghela nafas, dan kemudian berkonsentrasi mengendalikan hantu itu. Seng Yun Zi di samping sedang merawat Seng Wu Fan yang terluka parah meskipun dia sangat pandai dalam keberadaan roh aneh, dia tidak mengganggu Derik Xiao karena rasa penasarannya. Demikian pula, dia tidak berani berlarian, karena mereka sekarang berada di tengah racun, dikelilingi oleh racun yang sangat beracun, dan setiap kontak dengannya akan dewa tubuh dan jiwa. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa orang tua Derik Xiao sangat luar belasa? Kamu harusnya mengetahui beberapa detail tentang Derik Xiao, bukan? Orang tua Derik Xiao memang luar biasa, tapi aku hanya tahu sedikit tentang Derik Xiao. Apalagi dia sudah berada di surga ke-6 sejak dia masih kecil. Kakak tertua dan istrinya pergi ketika Derik Xiao masih sangat muda. Seng Wu Fan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, aku tidak tahu detail tentang Derik Xiao. Lagi pula, hal-hal tentang Derik Xiao ini adalah rahasianya, jadi jangan bertanya terlalu banyak. Gadis kecil, kamu harus berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan membocorkannya. Jika lebih sedikit orang yang mengetahui detail Derik Xiao, dia akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Mendengar ini, Seng Yun Zi mengangguk. Setiap orang punya peluangnya masing-masing. Kemampuan Derik Xiao harus dikaitkan dengan peluangnya. Jangan terlalu banyak menjelajah. Mengetahui terlalu banyak tidak akan baik untukmu. Sama seperti dia tahu bahwa pasangan penjara Seng Tian sangat luar biasa, tetapi Seng Wufan tidak pernah menanyakan sejauh mana pencapaian pasangan penjara Seng Tian. Pasangan penjara Seng Tian tidak memberi tahunya, mereka berdua saling mengenal secara diam-diam. Lagi pula, terkadang mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya baginya. Pada saat ini, tiba-tiba gelombang kuat datang satu demi satu, dan gelombang ini menjadi lebih kuat setiap saat. Setelah ayah dan anak perempuan Seng Wufan menyadarinya, mereka segera menoleh terkejut. Setelah tiga gelombang, pantom telah mencapai tingkat dewa spiritual utama, tetapi ia tidak berhenti karena ini, dan gelombang di tubuhnya melonjak lagi. Dewa spiritual tingkat menengah Dewa spiritual tingkat tinggi Seng Wufan dan putrinya menarik nafas dalam-dalam. Nafas di tubuh pantom terus terakumulasi secara gila-gilaan, dan seiring terus terakumulasi, nafas kekuatan menjadi semakin kuat. Seng Wufan tiba-tiba terlihat tegang karena merasakan penindasan pada pantom, yang berarti pantom telah mencapai level jenderal kuasi dewa. Pada saat mencapai titik kritis jenderal kuasi dewa, fluktuasi hantu berhenti. Disayangkan, Derik Siao tampak menyesal. Hantu itu hanya tinggal selangkah lagi untuk kembali ke tingkat-tingkat dewa. Salah. Derik Siao tiba-tiba menyadari keanehan yang tidak dapat dijelaskan dalam hantu itu. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia dengan cepat mengalihkan sebagian pikirannya ke dalam tubuh hantu itu. Ketika dia menyadari bahwa itu mengandung racun yang menakjubkan, mau tak mau aku terkejut. Racun yang diserapnya tidak hilang. Tapi terus tertinggal di tubuh. Derik Siao terkejut. Hantu dapat menggunakan racun untuk melawan musuh. Racun ini dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Namun, setelah menggunakan racun ini, racun tersebut hanya dapat diisi ulang dan tidak dapat dibuat ulang. Gunakan racun untuk melawan musuh. Siao Yun menarik nafas dalam-dalam. Racun di reruntuhan para dewa kuno mengandung racun yang sangat kuat, tetapi bahkan jenderal besar pun bisa diracuni sampai mati. Racun pantom setara dengan memiliki kartu truf tambahan. Terlebih lagi, racunnya bisa diisi ulang setelah habis. Dengan hantu itu, akan lebih aman untuk memasuki reruntuhan para dewa kuno. Derik Siao menyingkirkan hantu itu dan tiba-tiba teringat pada Diting dan Jin Hu manusia untuk waktu yang lama, jika mereka berada di sana pada saat itu, pemimpin klan, Seng Wu Yuan, tidak akan ditangkap. Sekarang, Derik Siao hanya bisa terus menyelidiki reruntuhan para dewa kuno, dan setelah menemukan tubuh kuno yang murni dan warisan, dia bisa keluar untuk menyelamatkan Seng Wu Yuan. Kota Tianlei. Seorang lelaki tua yang ceroboh berjalan di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Monster raksasa dan prajurit disiplin sedang mengejar lelaki tua itu. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi hanya bisa mengimbanginya. Berhentilah mengejarku. Kamu sudah lama mengejarku. Kata lelaki tua ceroboh itu. Hantu tua, serahkan warisan klan kami yang dicuri olehmu saat itu. Diting berkata dengan marah, matanya hampir terbakar. Serahkan relik guru dan selamatkan hidupmu. Jin Hu, seorang praktisi bela diri, memelototi lelaki tua yang ceroboh itu. Kemarahan yang tertahan di tubuhnya terus meningkat dan hampir meledak. Bagaimana aku bisa mendapatkan warisanmu? Adapun relik guru, aku tidak memilikinya. Kamu melakukan kesalahan, orang tua yang ceroboh itu berkata dengan tergesa-gesa. Jika kamu tidak menyerahkannya kan? Saat aku menangkapmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian.